Ketua Parlemen AS, Nancy Pelosi mengatakan bahwa anggota Kongres tidak akan terintimidasi oleh reaksi China atas kunjungannya ke Taiwan. Bahkan Pelosi menganggap Presiden China Xi Jinping bertindak seperti so jagoan yang ketakutan. Pelosi juga mengatakan, China tidak dapat mengontrol jadwal anggota Kongres dan pihaknya tidak akan menjadi kaki tangan isolasi Taiwan. Kunjungan Pelosi di Taiwan saat melawat ke Asia Pasifik memang mendapat respons keras dari China yang melakukan latihan militer. Latihan tersebut dirancang untuk menunjukkan kemampuan China mengepung Taiwan dan menguncurkan rudal yang kemungkinan melintas di atas Taipei dan keperairan yang diklaim Jepang sebagai zona ekonomi eksklusif. Terima kasih telah menonton!